Inilah dua korban pemeriksaan yang diperkenalkan selama setahun oleh puluhan orang. Bahkan ada satu pelaku yang memperkenalkan dua orang ini dalam hari yang sama, dikasih alkohol, diset, dan sebagainya. Jadi salah satu pelaku itu menjual dia kepada teman-temannya. Jadi kamu diperkenalkan dua orang gitu? Iya. Kemudian ketahuan warga. Iya. Kamu diarak nggak? Nggak, cuma ditelanjutin aja. Terus sampai akhirnya hamil. Iya. Hamil oleh yang mana? Nggak tahu dia. Hah? Berarti harus ada tes DNA. Harus ada tes DNA. 13 orang itu harus dites DNA. Tes DNA. Kena nih. Psikologi semuanya udah kena. Anak di bawah umur, diduga 13 orang dan dilakukan berulang kali. Betul kan? Itu beritanya begitu kan? Iya, bergantian. Bergantian. Nah, Mbak Putri ini sebagai tim dari lawyernya, dari Hotman 911. korban dan korban ya? Jauh-jauh dari Purworejo. Iya. Saya nanya dulu ya ke Mbak Put. Mbak Put, ini kronologi case-nya gimana nih? Coba kita biar tahu semuanya clear. Jadi, aku tuh dihubungin oleh salah satu rekan lawyer dari Purworejo. yang minta bantuan bahwa dia bercerita di sana ada case persembahan anak yang dipersa, tapi tidak naik gitu laporannya. Nah, memang sekitar 2 atau 3 minggu baru aku telusurin lah gitu. Maksudnya, bagaimana sih kronologi sebenarnya gitu kan? Ternyata mereka ini 2 orang adik kakak yang dipersa bergantian oleh warga desa di sana yang jumlahnya kurang lebih 13 orang. Nah, kemudian lagi yang bikin saya kaget ternyata salah satu dari korban ini yang bernama A, ini kan usia, ya ini kan berdua kakak adik nih. Adik kakak. Ini kakaknya, ini adiknya. Oke. Oke, nah ternyata adiknya pun sampai hamil dan melahirkan. A? Iya, si A. Oh, ini yang baby ini ya? Iya, iya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, akhirnya dia melahirkan. Kan kemudian aparat desa, kadusnya dengan RT, itu berinisiatif untuk mendamaikan saja. Tidak usah diteruskan, begitu. Nah, dikarenakan orang tuanya dari kedua korban ini kan ayahnya sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal? Ayahnya sudah meninggal. Kemudian ibunya juga memiliki kekurangan, begitu. Agak keterbelakangan mental, gitu. Jadi, memang mereka ini dibantu oleh tantenya, oleh bulenya, gitu. Yang ikutin ya? Iya, ikut juga. Nah, kemudian dinikahkan juga oleh salah satu pelaku. Salah satu pelaku? Salah satu pelaku. Dengan tujuan? Dengan tujuan, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab lah, karena sudah menilai duinya, begitu. Tetapi, prakteknya dia tidak diurusin. Gitu. Hanya sebagai status saja, gitu. Untuk melepaskan, dengan tujuan mungkin untuk melepaskan jerat pidana. Nah, tetapi kan dalam konteks hukum, itu tetap tidak bisa dibenarkan, gitu. Karena ada undang-undang persamaan dengan anak di bawah umur, itu kan, pasal ayat 83, undang-undang perlindungan anak. Itu tidak bisa, apapun bentuknya, gitu. Apalagi, keluarganya sudah mencoba membuat pengaduan ke Pores Purworejo, namun, tidak ada upaya dari Pores Purworejo untuk memeriksa para pelaku, gitu. Tapi, kemarin sih, semenjak ini beritanya viral, sudah dapat telepon kita dari Pores untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, aku kurang paham nih, kalau untuk pasal ini, apabila anak ini di bawah umur, kemudian terjadi persenangan, entah pemeriksaan atau suka sama suka, nih ya. Apakah itu bisa terjerat pasal? Tetap. Tetap. Maupun baik pelaku dan korbannya sama-sama di bawah umur tuh tetap bisa dijerat si pelakunya. Walaupun dasar suka sama-suka. Karena ada undang-undang perlindungan anak itu tadi. Dua-dua bisa kena? Tidak, pelakunya saja. Yang laki-laki aja? Berarti kejadian itu, aku ke mereka sebentar ya. Kejadian itu, waktu kalian usia berapa? Usia 15. Agak kenceng dikit. 15. Usia 15. Kamu adek kan? Kalau kakak? 16. 16. Boleh dicerita nggak? Awal mulanya kejadian, adek dulu ya. Gimana ceritanya? Monggo-monggo. Kan pertamanya diajak main. Diajak main. Oke. Terus, nggak tahunya diajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya? Iya. Sama satu orang? Iya. Oke. Terus, diajak ke dalam rumahnya. Kan saya di ruang tamu duduk. Di ruang tamu? Iya. Terus, dia maksa di melakukan perjalanan badan. Maksa? Maksa. Kan saya nggak mau sempat nolak. Iya. Tangan saya diseret. Tarik? Iya. Saya nggak bisa apa-apa, terus dipaksa gitu loh. Dipaksa? Dikasarin? Ditarik? Kejadiannya di dalam kamar atau? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Cepat kejadiannya. Setelah itu, kamu stres dong pasti. Bingung. Bingung ya. Apa yang terjadi. Oke. Pulang. Kamu tinggal sama siapa? Sama ibu doang. Sama kakak. Kamu cerita sama siapa? Belum cerita. Belum cerita. Takut. Bingung ya. Oke. Kakak. Kenapa bisa ikut mengalami? Si belaku yang saya sudah itu. Kuat enak? Saya. Minta kenalan. Ada pelaku. Minta kenalan sama kamu. Oke. Oke. Terus lanjut. Lama-kelamaan. Pacaran. Oh. Kamu pacaran sama dia. Oke. Tahan dulu ya. Pelaku yang minta kenalan sama kamu. Pacaran sama kamu. Apakah orang yang sama. Dengan yang tadi. Jahatin adik kamu. Orang yang sama. Iya. Oke. Lanjut. Lanjut. Pacarin. Pacaran diajak main. Diajak main. Kemana? Katanya. Menter. Minta ceru dihanterin dia beli makanan. Oh. Menter mau nyari makanan. Oke. Tapi. Tapi. Di tengah perjalanan dia minta pulang ke rumahnya alasannya memambil uang. Oke. Jadi itu dipaksa dipaksa di rumahnya disuruh masuk ke rumahnya ditunggu di ruang tamu terus dipaksa untuk melakukan perubahan badan. Perubahan badan. Perubahan badan. Mirip kejadiannya. Iya. Oke. Berarti adiknya dulu yang mengalami ya. Adiknya dulu. Kamu tau gak kejadian adik kamu? Enggak tau. Adik gak cerita ya. Oke. Setelah kejadian adik, kejadian kamu oleh pelaku yang sama. Oke. Setelah itu kamu pulang. Iya. Kamu tidak cerita. Tidak. Tidak. Apa yang kamu pikirkan saat itu? Bingung. Bingung. Berarti pas kejadian kamu sempat nolak ya. Dia maksa. Pakai kekerasan. Waktu itu kamu kan gak mau. Kamu bentuk penolakan kamu ada gak? Kayak ngelawan lah. Atau kamu marah lah. Atau kamu lari lah. Ada gak? Iya. Ada. Apa itu? Lari. Lari. Tapi ditangkap. Dikejar. Di apa? Dikejar. Dikejar. Kemudian di situ dia. Ditarik ke kamar ya? Oh di kamar. Dibawa ke kamar. Dibawa ke kamar. Berarti bukan di ruang tamu ya. Oke. Nah setelah itu. Ada lagi kejadian. Oleh orang yang sama? Beda. Beda. Siapa yang kejadian lagi abis itu? Adek. Dia dulu. Oke. Abis kejadian kamu. Kejadian kakak. Abis itu kamu. Apa yang kamu alami abis itu? Kan setelah itu. Ngasih nomor aku ke temennya. Namanya. Tadi. Kamu. Kasih nomor kamu ke temennya. Oke. Terus lanjut. Terus kan dia ngajak main. Ngajak main lagi. Main. Oke. Ngajak main ke angkeringan. Angkeringan. Oke. Terus kan. Mudah. Dalam keringan. Katanya Mak Antin pulang. Oke. Tahu-taunya diajak ke rumahnya. Rumahnya siapa? Itu. Si. Namanya ya. Oke. Terus. Saya nunggu di luar. Nunggu di luar. Terus. Diajak masuk di. Tanganya di BKM. Dibawa masuk. Kan. Sempat-sempat nolak. Terus ditarik. Diajak ke itu. Kamarnya. Ke kamarnya. Terus. Terus. Di. Paksa. Paksa lagi. Terjadi. Nangis kamu abis itu atau gimana? Nangis. Terus abis kejadian itu dia pergi atau bagaimana? Iya. Dia pergi. Kamu ditinggal sendiri. Iya. Diantar pulang. Oh diantar pulang. Udah. Nggak cerita lagi. Kakak nggak tahu. Oke. Setelah itu kejadian berikutnya siapa yang mengalami? Masih adik. Adik lagi? Iya masih adiknya dulu. Orang yang sama? Beda lagi. Beda lagi. Namanya siapa? Namanya. Ini tahu dari mana kamu? Dari WA. WA. Dikenalin lagi? Atau dia temen dari yang sebelumnya? Nggak. Nggak ya? Oke. Kamu kenalan? Dia. Dia kenalan. Dia tahu nomor kamu dari mana? Tahu. Nggak tahu ya? Dia hubungin kamu. Terus? Diajak main. Diajak main lagi. Kemudian? Kemudian. Diajak muter-muter. Muter-muter. Terus. Saya dibawa ke. Itu kosannya. Ke kosannya. Itu kan. Saya. Dipaksa minum. Itu alkohol. Alkohol. Kamu nolak? Iya. Tapi akhirnya minum? Di jelin. Di jelin. Terus. Kan nggak sadar. Nggak sadar. Oh kamu sempat nggak sadar. Oke terus? Terus itu di. Setelah itu? Dia antar kamu pulang? Setelah itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dikit. Kenapa kamu mau diajak jalan sama dia? Sempat pecaran. Sempat pecaran. Tapi kamu nggak mau bersetuk. Dia paksa. Dia kasih alkohol. Oke. Setelah itu ada kejadian lagi? Ada. Siapa yang mengalami ini? Anak. Adik lagi? Adik lagi. Oke. Adik lagi. Sama siapa namanya yang ini? Si ***. Oke. Ini kenal dari mana? Kali itu temenan sama si ***. Oke. Bagaimana modusnya? Modusnya? Kan saya lagi keluar. Keluar. Membuat beli makan. Terus dia itu ajak main. Main lagi. Terus? Terus dia ajak ke. Memangnya si *** itu. Loh? Dia ajak ke situ? Aku potong sebentar. Jadi salah satu pelaku itu menjual dia. Kepada teman-temannya. Si yang tadi ini? Iya. Siapa yang ngejual kamu kepada teman-temannya? Oh ini kan belakang waktu nih. Baru ketahuan kan ya? Saat itu kan masih belum tahu. Dia tidak tahu. Oke. Tapi dia tahu karena pas kasih uang ya? Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Kamu takut? Takut? Rasa takut sekarang? Enggak. Enggak usah takut. Ada rasa takut apa? Bingung? Mas Densu jelasin dulu biar kalian juga nyantai ya. Jadi saya disini Mas Deni bersama Mbak Putri dan semua masyarakat. Kita bersimpati. Tidak ada satupun yang ingin pengen menjahati kamu. Ya. Tujuan kita ngundang supaya kamu bisa bercerita. Supaya cerita kamu sampai ke orang. Jadi yakinkan hatimu. Cerita. Saya akan bantu. Ya? Oke. Silahkan lanjut. Dijak main sama si *** itu. Iya. Lalu Dijak main ke rumahnya. Terus. Disuruh duduk di luar teras rumah. Terus kan duduk. Terus. Gak taunya si *** itu mau. Itu alkohol. Alkohol. Kasih alkohol lagi? Iya. Paksa? Kamu nolak? Dia paksa? Kan sempat. Sempat. Gak mau nolak. Terus dia bilang. Tak viralin. Terus kan aku takut. Oh dia bilang. Diancam mau viralin. Dia pegang handphone? Iya. Oke. Terus? Terus. Terpaksa. Minum. Gak sadar lagi. Terjadi lagi. Oke. Nyambungnya dengan dijual itu di bagian mananya? Setelah itu? Iya. Iya. Setelah setahunnya dijual itu, si *** itu nerima uang. Kamu lihat. Setelah kamu sadar. Terima uang. Dan kamu tahu kalau kamu barusan dijual. Kamu dikasih duit. Terus udah begitu aja. Kemudian kamu diantar pulang. Kok anjing juga ya? Ada beginian ya? Iya. Jadi makanya dia takut diviralin itu dugaannya sih kayaknya waktu disubuhin ada yang di videoin. Dan itu juga menurut gurunya memang ada videonya. Ada? Ada. Gurunya ada lihat? Iya. Gurunya ada lihat dan dihapus sama gurunya. Makanya mereka tahu ada video itu. Aduh kok gak disimpan merambu? Iya. Namanya orang gak paham gitu. Makanya kemarin kan kita tanya. Ini kan saya coba nanti menghubungi gurunya. Maksudnya biar gurunya juga menjadi saksi bahwa memang ada video yang mereka buat. Supaya ini pasalnya berlapis lagi menjerat mereka gitu. Dia dapet videonya dari mana gurunya? Nah saya tidak paham juga itu. Belum tahu banget ceritanya gimana bisa. Sepertinya dikirim-kirim juga. Tapi makanya mereka ini ketakutan kalau sampai video itu viral gitu. Oke oke oke. Ada kejadian lagi? Ada. Siapa lagi yang mengalami sekarang? Dari bulan April ya. April, Mei, Juni, sampai terakhir di bulan berapa? Bulan Oktober. Sampai Oktober. Berarti yang terus menerus. Dia? Iya. Kalau si kakak Hanya sebentar ya? Iya. Hanya tiga kali ya? Dua. Dua kali? Dua kali tapi dengan tiga orang. Jadi kamu dari yang pertama tadi Setelah itu ada lagi dua orang lagi. Iya. Nah yang dua orang lagi Modusnya sama? Sama berteman juga. Berteman juga. Pacaran juga. Tidak pacaran. Yang dua lagi tidak pacaran. Tidak. Berarti pemaksaan murni aja dia itu. Iya. Nah itu yang kejadian yang keduanya Yang si kakak digerbek di Apa namanya? Digubuk-gubuk di pinggir sawah. Hah? Itu sampai di Ini ya kalau ngasih ya? Di telanjangin atau? Di telanjangin. Maksudnya digerbek gimana? Jadi kayak digerbek gitu lah. Padahal dia gak tau gitu. Jadi kan dia pergi katanya Dijemput oleh salah satu orang pelaku. Dan ternyata sudah ada dua orang cowok disitu. Terus motor. Jadi dia boncing bertiga. Jalan terus kehujanan. Alasannya berteduh lah ya Ke pinggir Ke rumah-rumahan gubuk-gubukan gitu. Nah disitu Pas hujan gimana? Langsung cerita. Disuruh Di belakang Gimana? Disuruh di belakang Bubuk sama ujian. Ya disuruh. Terus? Sempat lolok Tapi diancem Lompok Dihampir pulang. Oke. Nah terus akhirnya ketahuan sama warga gimana? Oh ketahuan warga? Pelaku berarti lebih dari satu dong? Iya. Berapa? Berdua ya. Berdua disitu. Jadi kamu diperkosa oleh dua orang gitu. Iya. Kemudian ketahuan warga. Iya. Disitulah disidang ya. Kamu diarak gak? Enggak. Enggak. Cuma ditelenggin aja. Oh dia ditelenggin. Jadi dipikir Dia itu sedang berbuat mesum. Dipikir sedang berbuat mesum. Padahal dia diperkosa. Dan itu ada surat perdamaiannya juga ya. Di kelurahan. Kalau gak salah itu ada Surat Perdamaiannya. Oh. Jadi seolah-olah dia ini Melakukan mesum disitu. Padahal dia pun tidak tahu gitu. Ini anak kasihan ya. Iya. Ngerti kan maksudnya. Mereka nih Yang kayak-kayak begini nih. Gampang banget nih. Untuk masuk gitu loh. Terus kalau aku nangkep kan Ini totalnya 13 orang ya. Berarti kayaknya mereka ini Saling memberikan informasi ya. Ada kemungkinan ya. Kalau aku tanya kan mereka Gak tahu. Gak terlalu tahu. Tapi Kalau melihat alur cerita Saya rasa ada Keterkaitan diantara mereka ini gitu. Nyatanya juga dari si Salah satu pelaku kan Menjual dengan seseorang lagi Temannya berarti kan memang Ada beberapa orang yang berkaitan. Iya berkaitan. Terus sampai akhirnya hamil. Iya. Yang hamil adek. Adek. Hamil oleh yang mana? Gak tahu dia. Hah? Dia gak tahu hamilnya dengan yang mana. Aduh. Terus dinikahkan? Dinikahkan. Karena tantenya Menyampaikan ke Aparat desa. Ini kan kasusnya udah begini nih. Mungkin dia bercerita akhirnya Karena dia hamil gitu kan. Akhirnya dia bercerita Siapa-siapa-siapa Akhirnya Yang melakukan atas nama Siapa? Iya. Saya a** ya. Siapa yang menikahi kamu. Dia bercerita sangat si** Kenapa jadi bisa kak? Yang akhirnya menikahi Kamu gimana? Ini kan ceritanya Ibu Bule aku kan Itu Cerita sama Kadus Bercerita kepada Kepala dusun ya? Iya. Perempuan ya Kadusnya Kadusnya perempuan Kamu cerita Di bawah sama bulemu Kamu cerita Terus Bule ini Ternyata Kadusnya Bu ini gimana Si Amil Terus Kadusnya Itu aja Cari Pelakunya Salah satu Terus Kadusnya Bilangnya Si A** gitu Si Budi ngomongnya Iya Siapa yang ngomongnya? Dia bercerita Terus Si Budi ngomong Salah satunya adalah A** Oke Terus 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 Nikah sirih Dinikahkan Akhirnya si Kadusnya itu Mencoba memediasi Sama si Iya Karena kan mungkin si keluarganya ini kan malu nih Karena si Kamu hamil nih Akhirnya si Kadusnya coba mendamaikan Udah gak usah diterusin gitu Kalau diterusin ini bakal rame Mengakui gak? Saat itu kalau dia Menyutubi atau menghamili kamu? Iya Oke Nah Akhirnya mau tanggung jawab buat itu Iya Tapi dari mana kita tahu ini yang melakukan Belum tahu Kamu juga gak tahu? Karena di waktu yang bersamaan ini ada banyak orang Iya Salah satu pelaku ada Satu dan dua Yang pertama kayaknya Yang pertama kan ya Iya Oke Jadi kamu nikah lah sama si Nikahnya sirih Ini ada suratnya Ada surat nikahnya Iya Nikah sirih Tapi tidak diurus selanjutnya Hanya sebatas Oh nikah sirih cuma begini ya? Iya Sebenernya sih Dalam catatan negara kan tidak sah Tidak ada itu Ini tanda tangan kamu nih Istri Oke Kamu tanda tangan Kenapa kamu mau nikah sirih waktu itu? Karena bingung Bingung Setelah nikah Kamu dinafkai Tidak Tidak Kamu tinggal sama dia? Iya Oke Kamu tidur sama dia? Oke Kamu diperlakukan baik? Diperlakukan baik Oke Setelah itu Sampai sekarang Kamu masih statusnya menikah sama dia? Masih menikah tapi tidak satu rumah Oh tunggu Tadi kan ceritanya dia Sebentar aja Sebentar aja? Cuma sebentar aja Setelah itu kamu tidak tinggal disitu lagi? Kamu tinggal kemana abis itu? Ke rumah ibu Ibu kembali lagi Kamu kenapa Tidak tinggal satu rumah lagi? Kurang nyaman Kurang nyaman Kamu yang pergi sendiri? Mau Mau bilang Antara pulang gitu Oh kamu minta diantara pulang Kamu kurang nyamannya Kenapa waktu itu? Karena kan Itu Bukan rumah Oh Tapi bukan karena perlakuan ya Jadi kamu pulang ke rumah Terus kemudian kamu melahirkan Anak ini Berarti baru ya? Baru Anak ini juga masih berapa bulan ini kayaknya Setelah itu Pas kamu melahirkan Kamu dikasih Uang bantu Buat melahirkan? Enggak ada Melahirkannya pakai apa? Bidan 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 Enggak ada Hanya sebatas yang pertama itu aja Udahnya enggak diurus lagi Kena nih Psikologi semuanya udah kena Terus Kamu maunya apa sekarang? Ceritakan aja Ceritakan Kamu maunya apa? Kan kamu sudah jauh-jauh kan Sampai ke Pak Hotman Sampai podcast ke Bang Densu Berarti kan kita meminta bantuan Gitu Nah kamu ngomong aja gak apa-apa Iya Kamu gak usah takut Lagi ya Cukup dengan rasa takut itu Ya Capek Takut terus Percaya sama saya Kamu udah sampai disini Pasti dilindungi Ya Ya Semua pelaku dihukum Dihukum Kakak gimana Akhirnya kalian Satu sama lain cerita Dan baru tau Kalau Orang yang pernah Jahatin adekmu Pernah ituin kamu juga Setelah itu Oke Kamu bikin laporan gak Akhirnya ke kantor polisi Sama budenya Diterima laporannya Pengaduan Ada ya Ada Diterima laporannya 12 Juni 12 Juni 2024 2024 Itu tuh Harusnya Harusnya ya Bang Karena ini kan Posisi kasusnya adalah Presiden anak di bawah umur Harusnya bukan dalam bentuk pengaduan Ini aneh gitu Kenapa kok Polres udah tau ini ada Korban anak di bawah umur Kok tidak langsung dalam bentuk LP Dan tidak ada pendampingan juga dari Unit PPA nya Kemudian aparat desa setempat Kemudian dinas yang terkait Dinas P2 Tp2A Harusnya Segera gitu Memberikan Arahan Arahan Kemudian memberikan mereka Apa namanya Terapi trauma healing Itu harusnya ada Jadi kan yang laporannya Itu dicabut Pengaduannya Kenapa dicabut Iya karena merasa Sudah ada perdamaian itu Tadi Pernikahan itu Yang mencabut Ya Kadus sama RT Dipaksa untuk dicabut Iya Mas pelaku sempat Kasih uang 5 juta Itu Itu urunan ya Dari beberapa orang pelaku Itu kasih uang 5 juta Ke RT Tapi uangnya tidak disampaikan Ke tantenya Tidak Gak terima uang itu Gak ada Jadi mereka suruh damai aja Tanda tangan cabut laporan Surat damainya ada dimana Gak tahu Gak tahu Ada di mereka Kayaknya ada di mereka ya Supaya ngamanin posisi mereka Kamu mau aja tanda tangan saat itu Bukan dia tanda tangan Siapa yang tanda tangan Kayaknya Budi Budi nya Budi yang tanda tangan ya Budi Oh ada lagi Budi Oh yang tadi Dia tanda tangan Tapi uang perdamaiannya juga tidak sampai Iya tidak Jadi mereka ditakut-takuti Oleh Oleh aparat desa itu Kalau Udah daripada panjang nanti ceritanya ramai Nanti Videonya disebarin gitu-gitu Akhirnya ketakutan Tapi Karena tante Budi nya ini Gak terima Gitu Akhirnya gimana caranya Nah ini harus diteruskan Gitu Oke Jadi Budi nya ini yang Mengawalip Ini semua Iya Nah ini aku denger Ini kan akhirnya Sampai ke Tim Hotman ini Lewat jalur dari pengacara 9-1-1 yang ada disana juga Kan ya Iya Nah ketika ngawal kasus ini Ini kan ada 13 orang nih Hah Ngerti kan Iya Ini juga kita takutin Jangan-jangan orang pelakunya udah pada kabur nih Gara-gara kasus ini viral gitu kan Iya lagi Dan kejadian udah cukup rentang waktu Cukup rentang waktu Permasalahannya adalah Untuk meringkus 13 orang Harus punya bukti yang Kuat Kuatnya setengah mati Sekarang kalau kita Ini udah di visum semuanya Belum Makanya itu yang saya katakan Kenapa kok Dari awal pengadun ini kan harusnya Pores kasih surat pengantar Untuk dilakukan visum kepada korban Iya Ini gak tau kenapa gitu Saya gak tau kenapa Pores nih Apakah memang Ada something disana Karena ada kadusnya Aparat desa yang Coba melobi di dalam ya Seharusnya yang namanya laporan Apalagi korbannya Anak di bawah umur tuh Gak ada kata damai Gitu Maupun Ibaratnya nanti Dinikahi Itu kan ada Sudah ada pernah ada putusan Seperti tetap Tetap proses hukum Tetap berjalan Oh gitu Walaupun dinikahi Walaupun dinikahi Iya Karena ranahnya sudah masuk Kedalam laporan kepolisian Itu harusnya Oke sekarang Kalau visum belum ada Dari tim sendiri Dari putri sama tim Apa yang mau dilakukan Sama mereka Jadi Karena kemarin Salah satu laporan kan Sudah dicabut Cuma kakak yang belum Jadi nanti Kemarin dari Pores Sudah telepon Mau pemeriksaan lanjutan Terhadap tantenya Dan Korban juga Tapi yang Tentunya saya Sampaikan kepada tim Juga Segera lakukan visum Visumnya sudah jelas Sudah ada satu anak Yang dilahirkan Iya Nah anak ini kan Kita tidak tahu DNA nya siapa Yang ada di dalam anak itu Iya kuncinya ada di dia Itu kan udah salah satu Nah kemudian untuk si kakak Kakak ini juga kan Harus di visum Membuktikan apakah Ia selaput darahnya Sudah rusak Atau bagaimana Iya Nah itu salah satu bentuk Yang terpenting adalah Mereka berdua bisa Menceritakan Siapa saja pelakunya Sekarang udah pada umur berapa Ada umur berapa sekarang 15 15 Kejadian waktu itu Di antara 14 Mau ke 15 Kakak 17 17 Kejadian waktu itu Di angka 16an ya Berarti selang setahun Iya Nah anak ini yang paling kecil Ini bisa menjadi salah satu kunci kan Berarti harus ada tes DNA Harus ada tes DNA 13 orang itu harus di tes DNA Tes DNA Bagaimana caranya Sekarang Gue jadi ikutan pusing Ini kasus baru Di dalam hidup gue Nah sekarang ke 13 orang ini Ada di mana Ya itu tadi Kita Duganya sih masih ada di kampung ya 13 orang itu Kamu masih tahu gak Ada di mana Ada yang kabur Ada yang kabur Udah pastilah Kamu tahu dari mana Ada yang kabur Kata Bule Kata bule gitu Dari pelaku tadi Ada yang tetangga kalian gak Ada juga Jadi Kejadian itu jadi Orang yang sama Pernah gak berkali-kali Kamu Si Ada pelaku yang melakukan dua kali Ada siapa namanya Itu juga Itu yang Menyetup Kalian pernah gak Nyamperin mereka Marah-marah Takut Takut Jadi semua ini Berada di dalam Bawa takut Ini sampai hari ini Takut Takutnya apa kalian Takut di viralin videonya Kamu takut di viralin videonya Karena kamu tahu Ada video Yang mereka buat Pada saat mereka Memaksa Mestri kamu Itu ya Kalau kakak Ada gak video Gak ada Kalau kakak Takut apa Kenapa Kak cerita ngomong Takut Dikeluarin dari sekolah Takut dikeluarin dari sekolah Jadi sekarang kalian masih sekolah Atau gak Kakak yang masih Kakak masih Adik Kenapa Sudah tidak sekolah Karena ketahuan Sudah punya anak Seharusnya sih boleh ya Seharusnya sih boleh Seharusnya sih boleh Tidak Nah Kamu Merasa malu gak Balik ke Pasal kamu Di kampung sana Di rumah sana Malu Dengan kamu datang kesini Apa yang kita bisa bantu Hukum pelakunya Hukum semua pelakunya Hukum semua pelakunya Ini Baru kali ini Gue liat yang ini Ini secara mental Psikologi ini Udah mati semuanya Iya Kalian takut gak Kalau misalnya Mas Deni tanya Mengingat kembali Takut gak Takut ya Itu yang membuat kalian Karena mereka gak dapet Terapi Pendampingan dari Psikologi kan Harusnya kan itu Sudah dilakukan sejak awal Psikolog Oke Jadi dari Mbak Putri yang mati Maunya bawanya gimana sekarang Jadi Tahapan pertamanya adalah Kami akan Mengajukan surat permohonan Untuk dibuka kembali Karena kan salah satunya Dicabut itu tadi Yang atas nama adik Nah kemudian yang kedua Tentunya kami meminta Kepada kepolisian Untuk melakukan Pendampingan Dan Aparat desa setempat Itu kan sudah ada Terapi trauma healing Bagi anak-anak korban Seperti ini Harusnya Mereka dengan segera Melakukan pendampingan Agar mereka nih Tidak merasa trauma Dan takut lagi Gitu Karena apalagi ini kan Korbannya adalah Satu rumah ya Dua orang satu rumah Gitu Dua orang satu rumah Dan mau tidak mau Yang mereka harus terima Dan menjalani Bagaimana kita bisa Memberikan mereka nih Satu motivasi Wawasan Kemudian semangat Agar mereka nih Bisa bangkit kembali Mereka kan si kakak kan Sekolah nih masih Nah ini kan salah satu juga Hal yang membuat Membuatnya juga Ada rasa takut Takut ada temannya yang tahu Ya kak ya Takut bagaimana Takutnya juga bisa Ketika ada orang yang tahu Nanti dia diperkenalkan lagi Bisa jadi seperti itu Karena kan kita gak tahu Dimanfaatkan aja Nah dimanfaatkan situasi tersebut Gitu Kalau buruk-buruknya Gak semua ketangkep Gimana Mohon Nangkep semua pelakunya Tetap mohon Nangkep semua pelakunya Sebisanya ya Tapi kalian juga Harus tahu Yang paling penting Buat kalian sekarang Adalah kalian Dari dalam diri kalian Manggil jiwa kalian Untuk kembali Oke Kalian ini manusia Dikasih roh Dikasih jiwa Sama seperti kita semua Jangan melihat Diri kamu ini kecil Jadi tolong juga Bantu diri kalian Untuk bangkit lagi Maksudnya ini Kasian lihat kalian Seperti orang sudah mati Di dalam Mengerti maksud Mas Deni Ada lagi yang pengen Kalian sampaikan gak Kakak mungkin Gak ada Udah cukup Ada lagi yang perlu Kita informasikan Ya ini karena kan Sifatnya adalah Bang Deni Udah membantu Untuk Mensuarakan lah ya Dan ini semoga Didengar dengan Seluruh masyarakat Indonesia Dan aparat penegak hukum Bahwa dua orang korban ini Saya yakin Pasti masih ada juga Korban-korban lain Selain mereka Yang tidak berani Untuk speak up Makanya Bagaimana kita Sama-sama Untuk membuka Kasus ini Dan menangkap Para pelakunya Dan memberikan Keadilan seadilan ini Bagi mereka Itulah upayakan maksimal Semaksimal mungkin Nanti akan kami upayakan Meminta kepada Kapolres Bapak Kapolda Juga untuk Bagaimana caranya Seluruh pelaku Yang diduga melakukan Persetujung dengan mereka Ini bisa diproses secara hukum Dan aparat desa Tetangga Dan lain sebagainya Yang memang Tahu ada kejadian begini Tolong bantu mereka Jangan diam saja Dan jangan dibiarkan Para pelaku itu Untuk Berkeliaran Jangan takut Untuk menangkap Para pelaku Kamu kan punya anak ya Kamu punya anak Anak kamu sekarang Biayanya gimana Kamu ada kerja Nggak ada Terus anak biaya Segala macam Dari mana Dari Dari bule Dari bule Bule yang nyari duit Kamu jadi sekarang Nggak sekolah Nggak kerja Terus kamu mau Mau apa kedepannya Nggak tahu ya Bingung ya Aduh Kakak Kakak mau apa Kedepannya Tetap mau selesai sekolah ya Mau selesai sekolah ya Mau jadi apa Mau kerja Mau jadi apa Cita-citanya mau jadi apa Cita-cita apa Buka butik Buka butik Mudah-mudahan ya Kenapa sih takut apa Banyak ya yang takutin ya Nggak apa-apa Nanti kan Nanti kalau Ibu udah main kesana Kan nggak ada yang berani lagi Ya Nggak usah takut ya Ya Semangat Pokoknya nanti ada apa-apa Telepon Kan ada om juga disana Om-om itu yang jagain kalian Pernah ditonjok nggak Di apain kalian Nggak ya Tapi diancem sering ya Diancem apa aja Mau dibunuh gitu-gitu perang Nggak ya Cuma diviralin aja ya Dipermalukan Karena kan sekarang Orang kan taunya viral Viral malu gitu Iya Karena kalau di kampung itu kan Ada aib sedikit kan malu kan Iya Itu yang paling mereka takutin Paling mereka takutin Kakak juga paling takut diviralin ya Karena dia punya teman-teman sekolah kan Saya sih malah Kalau pengen Masih mau sekolah nggak Mau Masih mau sekolah Masih mau sekolah nggak Tapi sekolahnya pindah gitu Nggak Nggak Udah nggak mau lagi Mau apa Kerja Mau Besar Gedein Anak Ya terus gedein anak Kalau nggak kerja gimana Harus kerja berarti kan Ya Mungkin dia belum ketemu Belum ada orang yang memberikan wawasan Kamu sayang sama anak kamu Namanya siapa anaknya Kamu sayang sama dia Kamu jadi apa Jadi polisi Jadi polisi Supaya apa Supaya bisa Jagain Jagain Kamu sedia sekarang ya Ya Habar ya Habar Keluarin sedihnya Ya Jangan ditahan di dalam terus Air mata itu Obat untuk hati yang terluka Dan nggak apa-apa kok Nangis Ya Sebanyak mungkin Oh ya Berdua harus saling semangati Ya Keluarin nggak air matanya Nggak apa-apa Nggak apa-apa nangisnya Ya Eh Kuat-kuat ya Lihat mas Denny loh Mas Denny bukan sama-sama kamu Tapi saya percaya loh Sama kamu Ya Kamu bisa ya Jangan takut ya Lihat aku Jangan takut Tatap mataku ini Lihat Jangan takut ya Oke Oke Oke